Halo teman-teman, melanjutkan video saya sebelumnya Saya yakin memberikan gambaran tentang cara tes dan isi dari tes psikologi ini Buat teman-teman yang ingin memperpanjang SIM A atau C Nah, nantinya biar teman-teman ketika melaksanakan tes ini bisa lancar dan lulus Teman-teman langsung klik aja tes PSI online Nah, nantinya disini ada data yang harus teman-teman isi ya Dari nomor induk pendudukan, nama, tanggal lahir, dan nomor telepon Nah, setelah itu teman-teman klik SIM yang teman-teman ingin perpanjang SIM A, SIM B, atau SIM C Setelah memilih SIM A, teman-teman silahkan klik jenisnya Teman-teman ini ingin perpanjang Nah, ini setelah itu centang saja lalu klik lanjutkan Setelah mengisi data teman-teman langsung menuju ke tes yang pertama Disini ada tes namanya itu mengikuti pola bentuk dan warna sesuai urutan Nah, ini teman-teman ada pola dan warnanya Di tes ini teman-teman akan mengerjakan 20 soal Nah, setelah teman-teman membacanya Teman-teman langsung klik aja skip petunjuk Nah, teman-teman mulai tes pertama Nah, untuk di tes ini teman-teman mencari urutan gambarnya Dan teman-teman setelah atau ketika sudah mengerjakan soal ini Teman-teman juga harus memperhatikan waktu pengerjaan Nah, biasanya di soal ini diberi waktu kurang lebih 3 menit Nah, kalau bisa lebih cepatnya atau bisa lebih cepat selesai Itu lebih baik Tapi tetap harus diperhatikan jawabannya ya Karena ini nanti mempengaruhi hasil dari tes yang teman-teman kerjakan Oke, kita skip aja langsung ke soal terakhir ya Soal 10 Nah, setelah selesai teman-teman langsung klik lanjutkan Dan teman-teman akan dibawa menuju ke soal selanjutnya Sebelum mengerjakan teman-teman dikasih waktu baca kurang lebih 30 detik ya Nah, untuk soal ini adalah soal urutan atau pola Yang teman-teman tinggal ikutin saja Seperti contoh ini Nah, ketika sudah teman-teman skip petunjuk Langsung teman-teman masuk ke soal yaitu mencari pola gambar Nah, ini teman-teman kurang lebih waktunya 3 menit Lanjut soal yang kedua itu isinya adalah kotak yang besar tengah-tengah Nah, ini teman-teman tinggal isi saja Atau tinggal pencet atau tinggal klik saja Kita skip aja langsung ke soal terakhir ya Nah, ini teman-teman tinggal isi saja pola yang sesuai Setelah itu teman-teman klik lanjutkan dan sukses berhasil mengerjakan soal Langsungnya teman-teman akan dibawakan atau dibawa menuju ke soal berikutnya Masih sama seperti sebelumnya disini Waktu bacanya yaitu 30 detik Untuk soal disini teman-teman mencari huruf atau angka yang hilang Dari susunan angka atau susunan soal yang ada disini ya Nah, setelah teman-teman selesai baca Teman-teman bisa langsung klik aja Skip lanjutkan Nah, ini skip petunjuk ya Oke, kita langsung soal pertama Ini 0478 yang tidak ada itu angka 1 Langsung 1407 yang tidak ada angka 8 Begitu seterusnya ya teman-teman ya Sampai soal terakhir Untuk mencari angka yang hilang ini Soalnya ada 20 ya teman-teman ya Nah, setelah nanti selesai Teman-teman langsung klik lanjutkan saja Nah, teman-teman akan dibawa menuju ke soal berikutnya Tes ini teman-teman akan mencari simbol atau gambar Yang sesuai dengan soalnya Nah, ini teman-teman Kerjalah dengan cepat Selamat mengerjakan Skip petunjuk Nah, langsung aja teman-teman masuk ke soal Nah, untuk waktu pengerjaannya pun 3 menit Nah, ini teman-teman cari aja Lambang yang sama sesuai dengan soal Nah, ini teman-teman tinggal klik-klik aja ya Klik gambar yang sesuai dengan simbol Atau gambar yang tertera di atas Nah, ini teman-teman Satu baris ini bisa aja ada simbol yang sama Bahkan ada simbol yang tidak ada Nah, ini teman-teman tinggal klik aja Simbol yang sesuai dengan gambar yang di atas Setelah selesai teman-teman Langsung klik lanjutkan Dan akan menuju ke soal berikutnya Nah, soal berikutnya ini adalah soal tambah-tambahan ya Nah, ini kalau menurut saya ini adalah Soal anak SD ya Karena disini tambah-tambahannya itu di bawah 10 Atau hasil penyumlahannya tidak lebih dari 10 Nah, ini seperti ini teman-teman Tinggal kerjakan aja Hanya saja untuk tambah-tambahan ini Soalnya yaitu ada 100 Nah, ini soalnya termasuk cukup mudah Cuman banyak saja ya teman-teman ya Nah, teman-teman tinggal ikutin aja Soal langsung jawabannya teman-teman klik Nah, setelah selesai teman-teman klik lanjutkan Dan akan dibawa ke soal berikutnya Kita skip aja ya Sampai soal yang ke 100 Nah, ini kita sudah sampai ke soal terakhir yang ada di tes ini Teman-teman tinggal klik aja Lanjutkan Setelah selesai teman-teman klik lanjutkan Nah, nanti disini teman-teman akan dibawa ke soal berikutnya Disini ada 20 pertanyaan Nah, di soal ini teman-teman Tidak ada jawaban benar atau salah Disini hanya menggabarkan Keadaan teman-teman ketika menghadapi situasi di jalanan Nah, seperti yang pertama Ini kita lihat dulu Mengabaikan kecepatan kendaraan datang ketika menyalip Teman-teman pernah atau tidak Tinggal klik aja Sesuai dengan kondisi atau kejadian yang teman-teman alami Nah, ini ada 6 jawaban Tidak pernah hampir pernah kadang-kadang sering dan hampir sepanjang waktu Oke, kita skip langsung ke soal yang terakhir Itu soal nomor 28 ya teman-teman Ketika teman-teman telah selesai Tinggal klik lanjutkan dan sukses Teman-teman tinggal menunggu hasil tes yang teman-teman telah melakukan Nah, ini adalah hasil tes yang sudah saya lakukan Nah, rekomendasinya yaitu memenuhi syarat perpanjangan untuk SIM A Nah, setelah ini teman-teman tinggal langsung bayar aja ke loketnya Dan nanti teman-teman akan mendapatkan blanko Yang akan dilanjutkan untuk tes kesehatan Sekian dari saya Benda-benda bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ta-da